Dijen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, dana warga negara Indonesia di luar negeri yang gagal dibawa pulang ke dalam negeri atau repatriasi sebesar Rp29 triliun. Dari Rp141 triliun komitmen repatriasi, hanya Rp112 triliun yang masuk ke Indonesia. Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dijen Pajak, Hestu Yoga, mengatakan sekitar Rp29 triliun yang gagal repatriasi. Dijen Pajak masih memberikan waktu untuk para pengusaha yang gagal merepatriasi harta hingga penutupan program teks amnesti pada 31 Maret 2017. Jika wajib pajak tidak melakukan deklarasi luar negeri, maka akan dikenakan sanksi 48 persen melalui opsi deklarasi luar negeri. Pengusaha bisa bebas dari masalah penegakan hukum pasca teks amnesti.